Buya juga dikenal sebagai sosok independen, tidak tertarik terjun ke dunia politik tapi ketika kita meminta buah pemikiran Buya tentang agama, tentang keragaman, tentang keadilan dan tentang Pancasila, Buya selalu mau memberikan wejangannya terhadap kita. Nah saudara saat ini juga sudah bergabung bersama kami dari tim Humas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Zhar Albana di Gamping Sleman Yogyakarta yang ini juga merupakan rumah duka. Almarhum Buya Syafi'i selamat siang Pak Zhar Albana. Selamat siang Mbak. Pak Zhar Albana ini jadi teman-teman dari Humas Muhammadiyah Yogyakarta sudah tiba, di Yogyakarta apa yang mungkin direncanakan oleh teman-teman dari Humas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhum? Ya, setelah kami mendapatkan info dari Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Yogyakarta bahwa Buya Syafi'i mengembuskan nafas terakhir pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Yogyakarta, kami beserta tim langsung menyiapkan bagaimana Buya untuk bisa disemayamkan di Masjid Ketikauman saat ini jenazah sudah ada di Masjid Ketikauman. Dan insya Allah juga jenazah akan dilepas oleh Ketua Umum Bipinan Pusat Muhammadiyah di sini oleh Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, nanti pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Bapak Da'asar. Dan akan segera dimakamkan, kami siapkan oleh keluarga dan dari PP Muhammadiyah di pemakaman Husnul Khotima di Donomulyok, Samatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Jadi teman-teman dari Humas Muhammadiyah tetap mendampingi ini ya, kepergian dari jenazah yang berangkat saat ini dari Masjid, nanti menuju ke Rubaduka dan nanti terakhir dimakamkan Husnul Khotima Donomulyok, Nanggulan, Kulonprogo. Betul? Betul. Pak Zahar, apa yang teringat Pak Zahar dan juga tim Humas Muhammadiyah Yogyakarta? Saya yakin pasti banyak sekali ya wejangan yang diutarakan dari almarhum kepada teman-teman muda Humas Muhammadiyah Yogyakarta. Terutama ketika mengayomi juga masyarakat di Yogyakarta. Ya, Buya Syafi'i Ma'arif ini pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2000 hingga 2005. Dan beliau kepada anak-anak muda sungguh memberikan petua yang luar biasa. Sampai detik ini beliau meninggal, beliau masih mau menjadi Ketua Panitia Pembangunan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Ini kiprah beliau yang saya kira patut ditiru oleh anak muda. Dan beliau menjadi teladan kami ya untuk anak muda Muhammadiyah bagaimana beliau selalu membuat dirinya mandiri terhadap apa yang beliau lakukan tanpa bantuan orang lain. Saya Alhamdulillah sudah dua tahun menjadi tetangga beliau di Nogotirto. Dan selalu ketika beliau sholat idul fitri di lapangan, beliau selalu jalan kaki dan membawa kursinya sendiri dan tidak mau dibawakan. Apapun yang beliau lakukan tentunya ini menjadi teladan buat kita semua, buat warga bangsa. Nah, untuk anak muda tentunya bagaimana kiprah beliau membangun bangsa ini, membangun Muhammadiyah, membangun negara Indonesia ini dengan pemikiran-pemikirannya yang sungguh luar biasa. Begitu Mbak Audrey. Termasuk juga tadi Mazar sendiri mengingat bahwa almarhum ini mungkin meskipun masih sakit atau lagi sakit, tapi beliau menyempatkan untuk tetap mandiri ya? Begitu ya Mazar ya? Iya, betul sekali. Mazar juga tadi menyatakan bahwa Mazar juga menjadi tetangga dari almarhum. Mungkin selain kemandirian yang ditularkan semangatnya juga untuk anak-anak muda, apalagi mungkin semangat-semangat yang digambarkan dari sosok almarhum Buya Shafi'i untuk anak-anak muda nih? Ya, beliau sampai hari ini masih artinya sejak beliau sebelum sakit, itu masih rajin menulis Mbak ya, artinya menulis di Republika, bahkan di Kompas begitu ya, dan majalah Suara Muhammadiyah. Tentunya itu aktivitas untuk bagaimana menularkan atau menyebarkan kepintaran atau kecerdasan beliau dalam hal intelektual. Kemudian dalam hal bersosial, beliau juga sangat baik sekali dengan tetangga-tetangga beliau yang ada di Nogotirto. Beliau semasa masih sehat, rajin sekali sholat di masjid, karena kebetulan berdekatan dengan masjid rumah beliau, dan hampir lima waktu sholat wajib. Dan Alhamdulillah beliau itu selalu minta di shop belakang karena masih menggunakan kursi, dan ketika kita minta untuk di depan beliau tidak mau, dan beliau pada siapapun anak muda yang ingin hadir menemui beliau selalu ditempatkan di pertemuan itu di masjid. Dan kalau Mbak Audrey bisa lihat di rumah beliau ini banyak sekali taman tanaman ya, dan beliau juga rajin berkebun Mbak ya, menyiram tanaman sendiri begitu, bagaimana merawat tanaman di rumahnya ini dengan baik. Saya kira inilah pesan-pesan yang beliau tinggalkan buat anak muda. Akhirnya artinya untuk rajin menulis begitu, memberikan pesan kepada alam, kepada siapapun yang di dekat beliau. Begitu Mbak Audrey. Beliau selalu rajin begitu, kemudian juga mandiri, dan selalu dekat ya dengan anak-anak muda. Kalau saya mungkin bisa menggambarkan bahwa sosok dari almarhum Buya Syafi'i ini selalu kami ibaratkan sebagai bapak. Bapak yang mengayomi anak-anaknya, meskipun mungkin kami juga baru satu kali, dua kali bisa berbicara langsung dengan beliau. Betul ya Mazhar ya? Betul, betul. Betul sekali. Beliau sangat terbuka dan sungguh bisa banyak meluangkan waktu ya untuk Zoom begitu yang terakhir-terakhir ini di era pandemi dengan sangat mandiri tanpa dibantu oleh orang lain. Mazhar, terakhir kan beliau ini pada saat masuk ke rumah sakit sesak nafas ya, mengalami sesak nafas, bolak-balik juga dirawat ke rumah sakit Mazhar. Pada saat beliau mengalami kembali lagi sakit, sesak nafas, saat itu beliau juga masih ingin begitu cepat berada di rumah, cepat kembali bertemu mungkin dengan kawan-kawan yang ingin bertanya, berkonsultasi dengan beliau. Ya, terakhir yang saya tahu Bu Ya itu memang sungguh ingin cepat sekali kembali ke rumah untuk sembuh dan ingin melihat bagaimana pembangunan Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Sedayu ini yang kemarin sempat dikunjungi oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Dan terakhir beliau meminta kepada orang dekat di rumahnya untuk bagaimana tempat kelahiran kampung Halaman Bu Ya di Sumpur Pudus ya, di Sumatera Barat itu bisa berdiri gedung Muhammadiyah atau semacam Muhammadiyah kembali dihidupkan begitu. Seperti era jaman beliau masih muda di kampungnya di Sumpur Pudus, Sumatera Barat. Begitu Mbak. Dari tulisan-tulisan yang masih terakhir kali juga beliau tulis, tadi ada di untuk koran ya, ada juga beberapa buku tentunya. Mungkin Mazhar saya yakin pasti masih ingat satu kalimat, dua kalimat yang kemudian juga menjadi inspirasi dari Mazhar. Ya, yang saya ingat beliau ingin berpesan bahwa anak muda itu jangan sering mengeluh. Artinya perjalanan anak muda atau kita semua ini tentunya besar untuk Muhammadiyah dan bangsa ini dan beliau tentu sangat memberikan teladan bagi kita semua untuk anak muda. Saya kira itu yang saya ingat. Dan teladan itu selalu juga ya dibawa dalam sikapnya almarhum ya Mazhar ya. Jadi selara sekali begitu ya dengan buah pemikiran tulisan yang dituangkan oleh almarhum Buya dengan sikap dan perilaku Buya terhadap sekitar dan terhadap alam. Ya, betul sekali Mbak. Sungguh kami sangat kehilangan sosok teladan ini. Yaitu Buya Ahmad Syafi Ma'ri. Ya, apalagi mungkin yang pesan-pesan juga yang pernah dititipkan dari Buya terhadap teman-teman muda terutama di tim Humas Muhammadiyah Yogyakarta, Mazhar. Ya, Buya selalu mengajak ya, mengajak kita anak muda begitu. Itu apalagi terakhir beliau setelah pandemi ini pertama kali keluar untuk memberikan tausia atau bersama Kapolri meresmikan salah satu rumah sakit Muhammadiyah di Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan beliau selalu mengajak anak-anak muda untuk menemani beliau ya, satu pesawat begitu. Dan saya kira banyak pesan-pesan penting keteladanan untuk kita ya, untuk kita dengar dari beliau tentunya bagaimana merawat ya, merawat keberagaman kita di Indonesia ini, merawat keberagaman kita dalam lingkungan sosial ya, hubungan kita dengan masyarakat siapapun itu. Termasuk juga toleransi begitu ya, Mazhar ya? Ya, tidak pernah memandang apapun kepada orang lain, apapun agamanya. Beliau selalu saling menghormati begitu. Terakhir juga ya, kasus ada tindakan terorisme di dekat gereja yang ada di Nogotirto pun beliau hadir langsung pagi-pagi untuk memberikan ya dukungan moral kepada sahabat-sahabat kita di Tasrani yang ada di dekat Nogotirto ini, dekat rumah beliau. Akibat ada beberapa kasus yang saya kira sudah lama ya di Jogja. Ya, pesan dari almarhum terhadap anak-anak muda adalah anak muda ini jangan mengeluh, selalu juga ingat kepada alam dan jangan lupa juga untuk rajin menulis dan selalu rendah hati. Itulah buah pemikiran, bukan hanya pemikiran tetapi tingkah laku atau perilaku dan juga semangat yang ditularkan Buya Syafi'i kepada anak-anak muda. Termasuk juga tadi berbicara soal toleransi ya, Mazhar ya? Ya, betul sekali. Mazhar, nanti dari rumah duka ini kan jenazah almarhum masih berada di Masjid Kauman. Berarti tim dari Humas Muhammadiyah tetap menunggu di rumah duka sambil juga menunggu kedatangan dari jenazah dan nanti ikut ya sampai di prosesi pemakaman di Kulon Progo. Ya, Insya Allah. Ya, Mazhar, ini kan dari rumah duka menuju ke pemakaman itu ada di Kulon Progo ya, berarti artinya ada memakan waktu. Nah, mungkin Mazhar juga bisa menceritakan bagaimana nanti perjalanan menuju dari rumah duka ke pemakaman? Ya, sementara memang jenazah tidak disemayamkan di rumah duka di Nobreton, maupun sejak dari PKU Muhammadiyah langsung ke Masjid Kedek Kauman di Jakarta. Jadi nanti pada pukul 15.30 setelah pada Asar, selatan Asar langsung di Selasar Masjid Kedek Kauman kita akan lepas dan akan insya Allah dilepas oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Haidar Nasir. Nanti juga akan ada doa bersama ya di rumah duka, Mazhar? Sementara info yang saya dapatkan, doa bersama di rumah belum ada. Mungkin nanti beberapa keluarga akan berdoa secara mandiri ya di rumah. Nanti ada kunjungan mungkin keluarga besar Muhammadiyah yang akan ke rumah untuk memberikan semacam ya tausiah ya, tausiah sabaran begitu bagaimana menghadapi kehilangan Buya untuk saat ini. Ya, Mazhar dari tim Humas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih. Sudah memberikan pesan-pesan juga dari almarhum semasa almarhum hidup, bahwa sebagai anak-anak muda ini jangan cepat mengeluh, selalu rajin dan ingat akan alam. Sedara ucapan Bela Sungkawa juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin atas kepergian tokoh ulama dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Amarhum Buya Syafi'i Ma'arif yang meninggal pada tadi pagi 10 lebih 15 menit di RSPKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih.